selamat menikmati buat minggu ini dan kita ada 2 pertandingan dalam 1 minggu jadi dalam waktu 7 hari ini ada 2 pertandingan jadi kita harus ada rotasi squad apalagi ntar pertandingan setelah Champions League lawan Club Bruges itu kita bakal lawan Chelsea di Premier League jadi pastinya gue bakal lebih prioritasin Liga dan nanti di Champions League bakal gue pake mungkin second team sebelumnya kita bakal training dulu, main-mainnya bisa diliat semua back off slate, wheelchair, kokalan dan juga Hector Bellerin pastinya kita lihat hasilnya kurang bagus sebenernya paling bagus WB doang dapet B send-nya C, D, dan F moving on kalau lu liat juga di pojok kanan bawah tadi ada table kita yang di Champions League jadi itu gue udah samain sama grup di dunia nyata, di asli ada Bayern Munich sama Olympiakos kalau gak salah tapi Club Brugesnya bukan deh harusnya harusnya bukan Club Bruges cuma karena gak ada timnya di FIFA jadi gue pake Club Bruges aja gak salah dan ini dia second enggak enggak, ini first team cuma gue bakal ganti buruk main karena kalau diliat gak ada ini, ini emang second team ATETA, wheelchair, Cazorla yang main kan tapi kayak model Sanchez, Jirot gitu gue tetep mainin karena pasti kita butuh kualitas juga di line-up kita buat berlagak di group stage Liga Champions pastinya kita berharap bisa keluar dari grup walaupun seberi grup kita keliatannya gampang cuma Olympiakos sama Bayern sama Club Bruges cuma karena ini FIFA dan ini World Class gue serem sih gak lolos grup sumpah jadi kita bakal coba mati-matian buat Atlas lolos dari grup karena posisi pertama udah hampir pasti dipegang sama Bayern kalau dead tadi kualitas di atas kertas cuma kita gak tahu entar hasilnya gimana jadi ini dia tim yang bakal kita mainin buat pertandingan perdana di Champions League group stage matchday 1 ini dia line-upnya Club Bruges ada nama-nama The Box Bjorn Angles main-main Belgia banyaknya karena ini tim dari Belgia dan ini dia line-up kita gue mainin Tafari Moore di sisi right back kanan tahanan Gibbs di kiri dan untuk duo center back ada Pernurta Saker dan juga Gabriel Paulista striker pasti pakai Giroud dan Kak Zorla yang akan gantiin peran Ozil di petani ini sebagai merendang serang kreatif yup waktu pertama udah dimulai ini dia Club Bruges against Arsenal kita terbang ke Belgium buat lawan mereka dan kita nanti harus terbang balik lagi ke Inggris buat pastinya 3 hari atau 4 hari lagi kita bakal lawan Chelsea jadi waktu isi ratanya ada gitu banyak dia Bruges nice tackle by Murcher Saker tadi yup Gibbs tadi falls untuk kuning sih pasti itu play on tapi kata refereeingnya kita masih susah hold possession mereka bener-bener passing-passing terus lihat kita mau rebut bolanya susah sama hati yup dan fall tadi Arteta dan akhirnya Gibbs di kartu kuning gara fallnya tadi tackle dari belakang hello card for Gibbs Giroud ke Cazorla ada Joel Campbell di kanan Space crossing sayangnya masih bisa di jemput bola tadi bola lagi-lagi Campbell crossing Giroud masih tidak bisa sampai ke bola dan bisa rebut Santi Cazorla Zola ke Moore shooting langsung dan attempt yang bagus banget dari Tavari Moore sayangnya masih bisa ditepis tadi sama keeper mereka corner wheelchair Giroud aduh sayang banget tipis selundulan dari Giroud tipis banget anjir corner kicknya bagus banget dari wheelchair tadi dan itu di akhir dari bawak pertama skor masih 0-0 yang kita 0-0 dan kita masih kita punya beberapa kesempatan tadi sebenarnya cuman sayangnya masih belum bisa mengecah kebuntuan di bawak pertama ini semoga kedua kita bisa nyetak gue at least karena harusnya lawan Club Bruch kita jaminan 3 poin 0-0 pemain way kita langsung lanjut ke bawak kedua ada pergantian pemain dari home team satu pergantian pemain bola arsenal Azor lah tadi masih gagal berhasil direbut yep Giroud aduh sayang banget Giroud tadi coba back hill tapi malah gak tepat sasaran mereka masih passing-passing terus di daerah penalti mereka sendiri tidak kira harus dibuang semua Bjorn Engels Campbell good throw in The Pock Campbell sekarang nice ada wheelchair di atas kosong ada Alexis Sanchez di atas space kosong Sanchez car inside Sanchez tackle bersih banget itu corner buat kita nice tackle nice save check nice save check Gir hampir nyetak bobolan kosong banget tengahnya Martha Tucker gak tau ngapain disitu untungnya masih ada Peter check yang berhasil nahan tendangan mereka tadi dan kita akan ganti pemain sekarang gue bakal mainin B-League debutnya di Champions League pastinya pemain muda crossing anjir tiang dah kesundulan debok tadi hampir aja jadi goal dan kita masih diserang terus crossing lagi-lagi bagus banget untungnya masih ada Gips tadi dan itu dia akhir dari babak kedua dan sekaligus jadi akhir dari pertandingan pertama kita di Group Stage lawan Club Bruges Champions League jadi kita cuma bisa dapat satu poin dari kandang Bruges di Belgium dan kita harus puas dengan hasil itu masih kurang memuaskan tapi positifnya adalah kita berhasil clean sheet berkat tadi penampilan geminang dari Peter check pastinya dan kita juga tadi beberapa kesempatan kesempatan emas kita tuh sundulan Giroud tadi yang dari corner Wilshare hampir banget jadi goal tapi sayangnya masih gagal udah nono skor yang cukup fair buat kedua tim yap kita lanjut sekarang fokus lagi ke Liga press conference buat derby London lawan Chelsea yap langsung di hari satunya kita main lagi Premier League update scouring update kita liat-liat dulu aja setelan El Syarawi gue mau atu shortlist markuinnya sudah ini gue lebih bakal nyari main-main muda sebenernya buat nanti jadi transfer target kita masukin ke shortlist dulu aja dan kita langsung main pertandingan away kita ke Stamford Bridge lawan Chelsea dan first team kita udah fully fit semuanya which is good tapi masih tidak bisa main walker karena masih cedera juga dan itu dia tadi tim yang bakal gue mainin buat tandingan London Derby lawan Chelsea di Stamford Bridge tani yang lumayan berat meningat mereka adalah juara Premier League musim lalu dan mereka sekarang di posisi kedua dengan 12 poin dan plus 9 goal difference-nya kita cuma berhasil 5 poin jadi kita harus bener-bener step up memulai dari pertandingan ini dan Aiden Hazard berhasil hat-trick di pertandingan sebelumnya berbanding terbalik kalau penampilan dia di dunia nyata karena di dunia nyata dia bener-bener lagi parah banget sarang-sarang ini tapi iya di career mode kita ini dia luar biasa hat-trick di pertandingan sebelumnya ini dia line-up dari Chelsea biasanya Costa di Stryker dan juga ada Courtois Guanovic, Terry Cahill, Spilicueta Fabregas, Matic di si Central Defensive Mid dan ini line-up kita first team kita udah bisa main semua sekarang dan untuk Stryker kali ini pun pake Giroud karena back-back mereka tinggi-gede semua jadi harus dilawan pake pemain yang tinggi-gede juga buat bisa menangin duel-duel udara dan ini juga pertandingan check ngelawan mantan klubnya kedua berarti karena yang pertama kan waktu itu udah main di Community Shield dan kita udah selalu menang-menang Chelsea waktu itu jadi semoga kita bisa ngulang hasil positif walaupun kali ini mainin di kandang mereka dari Kawhi semoga kita bisa mengantik 3 poin lagi dari tim biru dari London Chelsea sekarang passing-passingnya masih kita belum bisa rebut bola Fabregas Oscar oh no anjing anjing 4 menit main langsung kebobolan dan kita bahkan gak bisa megang bola duluan oh my god passing mereka bagus banget liat dari Fabregas ke Oscar Oscar matik Diego Costa first touch langsung shooting dan check kalo udah salah posisi udah gak bisa apa-apa badan back kita parah banget anjir 1-0 buat keunggulan Chelsea di menit keempat dari kick off itu gila mereka Chelsea lagi kita gagam ngasain bola dan sekarang ada Sanchez kalah bodi anjir Hazard Hazard masih coba masuk kotak penalti untungnya masih ada Chamberlain dan hasil dibuang bola tadi Costa tujuh 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 gol dari tujuh penampilan gila luar biasa banget dia nyetak gol rata-ratanya satu per pertandingan dan juga nyetak satu di sini ini dia ini dia main yang tadi ngetako cepet ke gawang kita dan sekarang halftime skor sementara masih 1-0 buat keunggulan home team Chelsea dan kita langsung mulai bapak kedua bola kita chamber lane coba saya cek tadi ada ballerine kanan tengah ke Ozil tidak terlalu tinggal di atas gagal tapi seluruh ribu Chelsea sekarang William mulai pasing-pasing lagi mereka susah banget ambil bola nya kalau mereka ada pasing-pasing di belakang-belakang salah pasing tapi kira Giroud ke Ozil shooting dan yes goal yang luar biasa banget dari Ozil berawal dari blunder nya hazard masih bola ke Giroud dan off the top shooting kaki kiri Ozil dan first touch yes bola nya bola nya bener-bener ke pojok ketiang bahkan dengan Cortola gak bisa ngapa-ngapain 1-0 terdurakan sementara red goal dari Monsud Ozil gore pertama nya di Premier League musim ini score kick off lagi Liga Barclays di lebar ke William dan masih lewatin coba oh masih berhasil tapi untungnya cek lebih cepat dan sekarang kita akan pergantian main EA Sports selanjutnya penyelitian dari Barclays Premier League Liga Barclays Liga Barclays menahan gue udah seneng banget sih kalo bisa tahan satu sama sumpah at the top masih Sanchez bola yang bagus banget tadi dan Sanchez bisa lawatin Ipanovic Sanchez kan inside masih Sanchez shooting coba tapi anjir Cortola aduh sumpah kena tijang tadi tendangannya Sanchez terus mantung ke Giroud dan refleksnya bener-bener Cortola parah banget hasil nahan tendangan Giroud tadi dan gue bakal masukin ke Zorla buat gantiin Rozil while back gantiin Sanchez corner wuuu anjir ternyata wilshir ternyata wilshir ternyata wuuu anjir penyelamatan garis gawang sumpah wilshir ternyata sama dan kita ada kesempatan sekarang Kak Zorla selainnya tackle bersihnya tadi masih berhasil gagalin keluang Kak Zorla dan itu jadi akhir pertandingan ini pertandingan yang bener-bener end to end serang bolak-balik dua tim dan akhirnya harus berakhir imbang dan ini lebih menguntungkan buat kita karena kita berhasil rebut satu poin dari kandang mereka Sampot Bridge berkat goal dari Mesut Ozil nice result gue lumayan seneng dengan hasil ini karena pas ini satu poin dari kandang mereka gak gampang kita berhasil dapetin sekarang good time dan kalau kita lihat di kelas main sementara kita sekarang di posisi 14 dengan 3 draw 1 kali menang dan 2 kali kalah jadi bukan awal yang bener-bener bagus sebenernya buat kita dan ada di posisi pertama Southampton luar biasa mereka belum pernah kalah dan bone mode juga ada di posisi ketiga kacau banget tabel rembilik dan kayaknya itu aja buat episode kali ini jangan lupa buat nonton episode selanjutnya jangan lupa buat nonton episode selanjutnya jangan lupa like, subscribe, dan I'll see you in the next one bye